5 derajat 5 derajat zikir, kita ulangi Semuanya dapat pahala Derajat pertama, cuma ngomong Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Tapi, tidak lupa ingat, Astagfirullah, Artinya apa? Dia lupa ngomongnya, orang kadang menghantuk Astagfirullah, 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 Astagfirullah Dia lupa makna Astagfirullah Apa dapat pahala? Dapat Yang penting dia tidak punya maksud lain, ngomong istighfar Tapi dia memang tujuan yang ngomong istighfar Terkadang maknanya dia sedang lari Artinya, Subhanallah, Subhanallah Tapi dia lupa makna Subhanallah Ini pertama, tingkat pertama Dengan sekedar lisan, dapat pahala Karena asal lafal zikir adalah dengan lisan Kemudian, yang kedua, dia sertai dengan hati Dia Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Jadi dia benar hadir, Astagfirullah Hatinya juga, Astagfirullah, Astagfirullah Ini tingkatkan kedua, paling lebih banyak Yang ketiga, dia gabungkan maknanya Subhanallah, lisannya mengucapkan hatinya, Subhanallah Dan dia merenungkan makna Subhanallah Subhanallah itu ternyata kandungannya begini, begini, begini Ini lebih afdal lagi Subhanallah, maksudnya Allah tidak punya anak Allah tidak punya istri Allah tidak boleh disekutukan Dia pahami maknanya Astagfirullah, maksudnya Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku Ya Allah, tutuplah aib-aibku Astighfar dari mikfar Ya Allah, tutuplah aib-aibku Ya Allah, jangan kau berikan aku dampak dari maksiat yang aku lakukan Dia mengerti maknanya Ini pahala zikir lisan Pahala zikir hati Pahala memahami maknanya Yang keempat, dia ucapkan ketika sedang beribadah Makanya dikatakan Ibadah apa yang paling agung? Bagaimana kondisi ibadah yang teragung? Jawabannya, kondisi seorang ketika beribadah Paling banyak zikir kepada Allah Siapa mujahid terbaik? Mujahid yang paling banyak, ingat Allah Ya ayu aladzina amanu iza lakitum fi'atan Fathbutu wadzkurullaha kathiran La'allakum tuflihun Wahai orang yang beriman Jika kalian bertemu dengan musuh Tegarlah dan berzikirlah banyak kepada Allah Orang yang paling salat, paling afdhal Yang paling banyak zikir kepada Allah Yang paling fokus, paling khusyur Orang yang puasa, paling afdhal Yang puasanya diisi dengan paling banyak zikir kepada Allah Maka ketika zikir tersebut dilakukan oleh ibadah Ini lagi level keempat lebih tinggi Yang terakhir kata beliau Yang paling tinggi zikirnya Yang dia benar-benar fokus Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia sampai mencapai level yang kelima Itulah zikir yang Yang terbaik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati